Iya, maksudnya kayak aku kan memang dari dulu seneng dengan podcast-podcast yang memang Kalau di Indonesia ini sekarang ada yang bilang no viral, no justice gitu ya Gak juga sih, maksudnya banyak juga yang Iya, tapi banyak juga yang mungkin memerlukan viral dulu untuk bisa mendapatkan keadilannya gitu Nah, aku tuh memang seneng untuk bisa podcast kalau memang bisa Ya bisa apa ya, bisa akhirnya dengan podcast-podcast kita nih Semua yang punya podcast bisa berimbas yang baik buat mereka gitu Mungkin bukan yang Bina, tapi kayak aku ada nih kasus pemerkosaan terhadap anak kandung yang di daerah Sumatra Itu tadinya udah bebas dan sekarang Alhamdulillah dengan kita, maksudnya blow up dan lain-lain Ada kucing ya? Enggak Nah, itu ringtone, ringtone, notif, notif Itu jadinya juga jadi bisa Dan Alhamdulillah sekarang keputusannya mau tertangkap lagi setelah keputusan sebelumnya itu bebas Jadi, ya Alhamdulillah kan kalau misalnya dengan podcast-podcast sebelumnya itu bisa Maksudnya aku bisa, tujuannya bisa benar gitu buat orang-orang yang memang membutuhkan keadilan Tapi dari dua kali podcast ke Sakatatal dan ke keluarga Vina, apa yang dapat kamu Aku sekenapa juga podcast dengan bukan hanya dengan keluarganya, tapi juga dengan orang-orang yang mungkin terlibat gitu Karena aku pengen tahu juga dari sisi yang lain sebenarnya gitu Bukan membenarkan, tapi pengen tahu juga dari sisi-sisi yang lain gitu Dan Alhamdulillah kemarin juga bisa ketemu dengan keluarganya gitu Bisa ngomong langsung, bisa mendengarkan secara langsung gitu Itu aja sih, makanya jadinya tuh nyesel kenapa gak dulu kuliah hukum ya gitu Seneng gitu, aku bisa kalau bisa Karena kan aku juga maksudnya sekarang hanya bisa mungkin lewat podcast-podcast gitu Tapi kalau misalnya aku punya, misalnya jadi pengacara gitu, bisa membela orang-orang yang memang membutuhkan gitu Kan kayaknya seneng ya Yang kamu petik dari situ apa? Yang kamu petik dari dua podcast itu? Yang kamu petik dari dua podcast itu apa sih? Ya adalah, tapi kan kita gak bisa menjudge sesuatu cuma berdasarkan podcast Semua kan ada pedagang hukum yang mungkin bisa lebih pantas untuk ditanyain ya masalah kayak gini sih Bunda salah satu DPO-nya masih dipertanyakan Bunda Tapi Bunda, Bunda gimana sih kan, masalah saka totalnya kan katanya berbuat salah sangkut juga Ya itu kan gak bisa kita buktikan secara omongan ya Semua juga ada aparat yang mungkin bisa lebih menjawab untuk masalah ini gitu Kalau aku pribadi kan hanya bisa memberi sisi-sisi lain dari kayak kemarin dari keluarganya Mungkin juga dari yang lain gitu Jadi kalau misalnya membuktikan salah atau tidak itu kan bukan tugas kita, bukan tugas akut Tapi menanyakan gak sih Bunda salah tangkap terus dipaksa ngaku di pukul-pukul Gak bisa juga mengomentari sesuatu yang belum jelas dan belum tahu kebenarannya Nanti takutnya jadi salah-salah persepsi Jadi baiknya ya kita tunggu hasilnya dari kepolisian Salah satu DPO yang udah tertangkap masih dipertanyakan Bunda Mungkin kemarin setelah wawancara dengan keluarga gimana Bunda? Ya balik lagi kalau ngomongin masalah hukum kayak gitu Itu aku gak berani lah ngomentari hal-hal yang bukan kerana aku ya mas ya Maksudnya biarlah aja nanti kepolisian yang bisa menjawab ini gitu Kayaknya bukan ininya aku untuk bisa menjawab masalah-masalah yang memang di luar ranah aku ya gitu Aku cuma bayang podcast gitu dan podcast kan bukan hanya dari udah setahun dua tahun ini aku selalu mengangkat podcast-postcast yang memang Tentang kekerasan atau apapun itu yang memang bisa kita jadikan wadah untuk bisa orang-orang kutunya mendapatkan keadilannya Tapi sisi kemanusiaannya sendiri seperti apa sih? Ya pastilah gitu kan apapun yang terjadi Aku tuh yakin ya kan ada yang bilang kok setelah lapan tahun Di dalam delapan tahun ini ada doa-doa yang luar biasa mungkin dari seorang ibu, seorang ayah, seorang keluarga yang mungkin menginginkan keadilannya Dan doanya mungkin dijabah sama Allah Jadi mau berapa tahun pun kalau memang Allah sudah bilang akan buka Ya itu kan keborokan apapun itu mau ditutupin segimananya Kalau memang sudah terbongkar ya Pasti kebongkar